Oke, disini kita sudah berada di dalam Microsoft PowerPoint 365. Disini ibu dan bapak ada banyak pilihan langsung ketika kita akan membuat. Jadi ada banyak tinggal di klik saja. Kemudian saya akan coba disini mensimulasikan blank document. Nah, disini kelebihannya adalah ketika kita mengetikan kata, dia akan membantu kita untuk mendesain tampilan si hiasannya atau template-nya. Kita coba tentang bahasa metamorfosis misalkan ya. Metamorfosis. Nah, ketika saya mengetikan metamorfosis, di sebelah kanan ini muncul desain-desain yang bisa kita pilih. Ibu dan bapak bisa memilih yang mana yang dirasakan sesuai dengan selera ibu dan bapak. Padahal saya hanya mengetikan metamorfosis, tapi disini ada muncul banyak sekali pilihan. Saya coba ya... Jadi ini mempersingkat tugas kita untuk mengedit-edit. Ini, saya coba yang ini. Ketika saya mengklik, maka dengan otomatis dia berubah. Tanpa harus kita geser-geser atau kita cari yang lain. Kemudian bagaimana menambahkan, seperti biasa saja, disini kita klik kanan. New slide. Dia akan muncul lagi. Nah, terus ini juga sama. Belum diketik sebelah kanannya, disini sudah muncul pilihan mau membuat apa. Mungkin yang lainnya sama ya, kita coba ya. Macam-macam, misalkan. Atau jenis metamorfosis, misalkan. Jenis metamorfosis. Misalkan disini saya tuliskan 1. metamorfosis sempurna kemudian 2 saya ketik nah disini di atas ibu lihat sedang saving jadi secara otomatis dia men-save apa yang kita kerjakan 2 metamorfosis tidak sempurna oke kalau saya klik sama seperti tadi ketika saya mengklik disini ada pilihannya mau seperti apa pilihannya karena bernuansa hitam saya coba yang ini nah seperti ini ini tanpa harus kita geser-geser tambah lagi warna, edit warna dia akan menyesuaikan kalau kita tarik ke bawah juga ada pilihan lain disananya bisa ibu dan bapak pilih seperti itu selanjutnya saya coba tambah slide lagi yang ini mungkin yang saya tertarik ya dengan powerpoint ini asalnya saya ah ini powerpoint itu ah jadul saya akan tinggalkan tetapi ternyata tidak ada media apapun yang terbaik, terungguh atau terjelek karena sesuai dengan kebutuhan ibu dan bapak gitu ya saya gitu bagi saya pribadi oh ya ternyata tidak seperti itu saya akan coba insert ibu dan bapak disini klik insert nah insertnya itu bisa new slide bisa reuse slide bisa table apa tabel bisa save dan seterusnya saya coba disini picture atau gambar disini bisa ibu bapak langsung dari laptop ibu dan bapak dari one drive yang sudah ada saya coba mencari di internet saja secara online saja misalkan metamorfosis saya disini misalkan mau mencari metamorfosis kupu-kupu misalkan sehingga di enter maka nanti akan muncul tampilan saya coba pengen satu persatu disini ada telurnya ada gak ya mana ya saya coba yang ini dulu deh yang ini ke pompong saya klik masukkan saya coba lagi sedang proses masuk saya tambahkan lagi gambar kupu-kupu telur kupu-kupu dulu deh telur kupu-kupu ini saya coba tambahkan insert terus saya tambahkan ini dia bertumpuk ya tidak apa-apa nanti kita situasikan saya tambahkan juga walaupun saya nyimpannya bertumpuk ibu bapak tapi lihat di sebelah kanan ini sudah menyesuaikan nanti kita tinggal pilih saja misalkan telur berarti kita coba ke pompong oh ulat kita tambahkan ulat ulat kita carilah ke ulat kupu-kupu oke ulat saya coba yang ini tambahkan kemudian saya tambahkan lagi kupu-kupu oke saya mau yang ini deh nah seperti ini ibu dan bapak walaupun dia bertumpuk tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan dia sudah mulai mengatur diri ya kita tinggal pilih saja sesuai dengan selera kita mau yang mana saya pengen yang ini deh yang ini dulu biar enak tampilan dilihatnya nah seperti ini kita tinggal tambahkan saja misalkan disini metamorfosis kupu-kupu selesai kita bisa misalkan telur satu apa diberikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan nah terus ini yang menjadi kelebihan dari powerpoint salah satu ya powerpoint 365 itu kelebihannya ini dia bisa mendesain sendiri membantu kita untuk mendesain sendiri terus kemudian disini juga ada transition morph yang katanya lagi trending yang ini nih transition ini morph jadi saya coba saya coba kita tambahkan lagi dulu ini tambahkan slide disini saya akan memasukkan shape saya coba bentuknya bulat mana ini dah ini saya coba ini aja bul alfal kemudian saya tambahkan lagi saya tambahkan lagi bentuk kayak ini nih oke saya akan disini saya akan mencoba kita hapus dulu deh ini ya kita hapus disini kita hapus terus saya akan coba menggeser ini disini ini disini terus saya kopikan klik kanan kayak duplikat saya klik kanan lagi duplikat kemudian yang di tengah saya akan coba tarik yang ini saya coba tarik yang ini saya akan tarik kesini nah kalau misalkan saya beri transisi ya saya lupa kita coba yang ini misalkannya transisinya kita coba mop yang ini mop yang ini juga dari sini ke sini mok nanti tampilnya seolah-olah seperti animasi kita coba ya dari sini ini biasa enter enter super besar oke ini kita coba enter kita kita check lagi nah jadi seolah-olah dia bergerak padahal kita membuat tiga gambar yang sama saya ulang oke dia balik ke atas gitu itu mungkin yang menarik ya dari powerpoint yang lainnya ibu dan bapak bisa mencari sendiri bisa lebih mengulik bisa menemukan dan sebenarnya ibu dan bapak kalau yang ini ya namanya berbayar lah kurang lebih yang untuk yang high yang premium gitu ya ppt365 premium itu kalau kita insert disininya disini ada 3d model jadi kalau misalkan seperti guru ipa gitu ya ini bisa dengan mudah tinggal di klik saja terus cari 3d modelnya nanti muncul 3d model yang bisa berputar si gambarnya itu karena ini kita berbatas ya kemampuannya jadi memang disini tidak ada gitu seperti itu ibu dan bapak itu untuk powerpoint selebihnya silahkan ibu dan bapak bisa mengeksplore sendiri ini juga bisa menambahkan online video pokoknya banyak lah silahkan ini yang tentang powerpoint oke saya akan kembali lagi ke sini maka ibu dan bapak untuk yang powerpoint mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebenarnya lihat kajiannya itu kan office online office online itu ada powerpoint ada excel ada word itu sama ya word maupun excel juga dia mirip sih sebenarnya dengan yang biasa cuman ya itu dia auto save jadi ketika kita mengetik terus auto save dan di save-nya itu di one drive gitu ibu dan bapak kalau mana kalau tidak ada di my folder kita lihat saja nanti di one drive-nya di yang recent yang baru dikerjakan seperti itu oke ada yang mau ditanyakan dulu ibu dan bapak terkait powerpoint online atau powerpoint 365 mau enggak tidak ada berarti saya langsung mulai saja ibu bapak ke saya foto dulu sebentar untuk dokumentasi jika tidak ada saya langsung mulai saja ke materi yang terakhir yaitu microsoft sway saya akan coba langsung saja masuk ke sini lagi saya akan masuk ke sini saya coba masuk lagi ke microsoft office good morning oke kita lihat lebih jelas aplikasinya dengan mengklik ini nah ini ya tadi kita akan belajar atau sama-sama mencoba microsoft sway microsoft sway ini mungkin digunakan sama seperti powerpoint jadi dia untuk presentasi biasanya sebelumnya dipakai untuk presentasi presentasi produk jadi perusahaan-perusahaan untuk menawarkan produk dengan menggunakan sway karena katanya lebih interaktif dan lebih menarik oke kita lihat saja ya seperti apa di sway itu kita klik sway nah disini ibu dan bapak klik sway disini ada more template jadi sudah disediakan template-nya seperti apa jadi ibu dan bapak kalau misalkan masih ingin cepat banget atau misalkan saya pemula pengen nyoba aja kita tinggal pilih saja ininya apa namanya template-nya misalkan disini saya coba diy atau project ya bagaimana membuat proyek disini saya coba dulu ya nih seperti ini nanti tampilannya kita klik kemudian seperti ini jadi nanti kita tinggal mengganti gambarnya dan catatannya nah ini kenapa lebih menarik karena bisa ke kiri bisa ke kanan bisa ke atas bisa ke bawah geraknya dan langsung tanpa kita harus edit-edit terlebih dahulu kalau di powerpoint kan masih kita transisinya seperti apa terus animasinya seperti apa ini langsung kita tumplekin aja tulisan atau gambar sudah selesai seperti itu tapi masih sangat menarik kalau misalkan saya akan membuat yang baru oke saya balik dulu ya sebentar biar tidak bingung tadi kan saya disini oke saya akan membuat yang baru yang masih sebentar kita coba kalau mau edit tinggal di klik edit saja tapi saya ingin membuat sign out dulu deh saya keluar dulu deh oke ini saya mau membuat yang new document ingin yang baru saja nanti ibu dan papa bisa dilihat seperti apa portfolio sampai saya penasaran sebentar ya kita lihat yang ini portfolio misalkan seperti apa tampilannya ya diminta oke sebentar tadi saya keluar nah ibu dan bapak tadi kan saya sign out berarti saya keluar dari akun saya jadi kalau dimana nyimpannya karena si microsoft sway-nya si one note-nya itu punya kita jadi ada di dalam akun kita kalau saya keluar malah nanti kan diminta lagi seperti itu oke kita lihat seperti apa ini portfolio-nya nah ini ada banyak gambar tinggal diganti oke bagus sepertinya ini untuk pembelajaran lebih interaktif tapi saya maunya membuat baru saja oke disini disini ada storyline disini ada design kalau storyline itu jadi urutan atau runutan cerita atau urutan apa yang akan kita tampilkan kalau design itu nanti tampilannya seperti apa karena disini masih kosong jadi desainnya gak ada kita coba dulu ya judulnya ah masih metamorfosis deh saya mau yang besar klik dulu besar meta meta mor honor honor ya metamorfosis oke biar indah saya ingin menambahkan background tinggal klik saja disini nanti akan muncul ini bisa search online atau bisa yang sudah ada saya mau yang online saja misalkan metamorfosis sedang proses mencari saya coba gambarnya yang mana ya yang bagus yang ini saja di klik saja oke atau di drag ini nah ini seperti ini storyline-nya ceritanya tapi kalau kita lihat desainnya klik nanti desain itu tampilnya seperti apa seperti ini kurang lebih kemudian saya akan menambahkan lagi tinggal tambahkan klik tambahkan terus apa yang mau saya tambahkan misalkan saya mau text atau media atau grup atau saya langsung saja ke ini yang stuck saya sukanya stuck jadi stuck itu adalah gambar bertumpuk saya coba metamorfosis kupu-kupu dulu dah telur kupu-kupu saya cari di sebelah kanan nanti akan muncul eh ini yang tadi saya akan drag ke sini kemudian setelah telur ulat ulat kok ulat kupu-kupu ya ulat saja harusnya kita muncul ulat nah ini misalkan saya mau yang gambarnya mana ya ini bagus ini misalkan saya masukkan terus saya tambahkan lagi ulat telur ulat kepompong nah ini bagus ini saya tambahkan diambil saya tambahkan kemudian terakhir kupu-kupunya ini bagus saya tambahkan sebentar saya ingin yang kupu-kupunya aneh yang ini saya tambahkan nah ini kan kita lihat nggak runut kalau tidak runut bisa kita pindahkan ini di klik pindahkan ke atas terus tarik saja pindah kemudian kupu-kupu terbalik ini ya ibu ini kita tarik ke sini kupu-kupu kita tarik ke bawah nah ini ibu dan bapak bisa menambahkan caption atau judul atau apa ya di sini misalkan saya coba di sini telur saya tulis telur 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 di sini saya tulis larva di sini saya tulis kepompong 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 di sini saya tulis dewasa oke saya coba dilihat di sini desainnya seperti ini nanti kurang lebih nah gitu dia akan bergerak perubah ini dia besar sendiri kupu-kupu kita lihat ya kita coba dulu di edit semuanya besar di drag dulu oh ini dia ada di ini si kupu-kupu dia ada di luar drag tadi ya karena ini ibu dan bapak lihat ini ada kotak kotak stacknya dia di luar kita masukkan sulit leir ibu bapak kita masukkan ke sini nah ini sudah ada di dalam oke kita coba stacknya nah kita ingin gambarnya besar saja kita pilih saja yang besar nanti semuanya kita lihat lagi desainnya nah sekarang gambarnya jadi besar kita klik telur ulat kepompong dan kupu-kupu sekarang kupu-kupunya bersatu nah ini kurang lebih ibu bapak tampilan this way satu lagi ya kita coba ya ini tadi sudah di satu grupkan ya kemudian kita coba tambahkan lagi kita coba video misalkan kita tambahkan media medianya berupa saya tarik dulu biar enak terlihatnya yes tambahkan tambah medianya kita coba tambahkan video disini juga bisa audio jadi bisa kita kasih narasi ini saya mau video saya carinya videonya metamorfosis kupu-kupu kupu-kupu saya pilih misalkan yang ini ditarik saja begini saya ingin dalam bentuk besar seperti ini saya lihat desainnya nanti tampilnya seperti ini oke kalau dirasakan sudah cukup ya jadi saya membuat judulnya metamorfosis disini ada langkah atau tahap-tahap metamorfosis disini saya membuatkan video supaya lebih lengkap nah kita bisa memplaynya atau mencoba memainkan di play ya lihat di play seperti ini oke ini kemudian di klik lagi nah untuk yang di play nih kita lihat ke sini ini di klik seperti tadi ya kepompong kupu-kupu kemudian dipajukan lagi disini video tinggal di klik saja videonya maka dia akan jalan tapi disini saya ingin mencoba untuk autoplay disini ada ibu bapak ada setting di klik saja settingnya kemudian sini autoplaynya kira-kira berapa durasinya setiap layar itu mau berapa disini saya set 3 menit kita coba 3 menit atau mau panjang misalkan disini ada 40 menit detik saya coba disini 3 detik saja oke kemudian kita start kita mulai tadi saya memilihnya oke nah ini sudah mulai ya di klik ini ini saya hanya mengklik ini ya tadi dia loncat sendiri nah kemudian setelah itu di layar saya tidak terlihat oh sorry wah lagi asik-asik ya ibu bapak malah muncul seperti ini sebentar kenapa ya oh iya nah sudah muncul lagi ya ibu bapak ya nah ini di klik lagi telur ulat atau larva kepompong kupu-kupu kita bisa menambahkan narasi video audio kemudian disini tinggal oke itu tadi ibu dan bapak mengenai microsoft sway ya jadi ibu dan bapak bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan nah kalau ini dimana close-nya dimana nge-save-nya dia auto-save buktinya kita lihat kita lihat disini 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 sudah selesai oke ya kita coba lagi close dulu nanti kita lihat si microsoft sway-nya itu tersimpan atau tidak oke ini saya di beranda saya mau balik lagi ke kita close ya ini close sway close sway nah kita balik lagi ke sway masuk ke aplikasi kita masuk ke sway nah ini ini secara ini sebenarnya yang tadi ya yang saya buat sebelumnya ini sama dia tidak kita save tapi otomatis dia muncul nah seperti itu ibu dan bapak materi mengenai microsoft sway oke dari ibu dan bapak mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi ketiga materi tersebut saya masih oke enggak ada yang ingin ditanyakan dulu materinya sudah cukup tinggal dipraktekan kita sama-sama membuat jadi hari ini kita sama-sama membuat satu membuat one note class notebook buku untuk guru dan siswa bisa langsung di kelas kita bikinnya kalau tadi saya dibuka dulu di aplikasi one note class notebook ibu dan bapak bisa langsung ke kelas saja ke kelas tim kemudian yang kedua kita akan membuat powerpoint silakan ibu dan bapak membuat powerpoint sesuai dengan materi yang ibu ampu atau boleh berkesinambungan dengan materi yang disampaikan atau dituliskan ibu dan bapak di kelas di tim dan yang terakhir microsoft sway kita membuat pembelajaran sway pembelajaran media yang menggunakan bantuan sway materinya pun sama silakan disesuaikan dengan mata pelajar yang diampu atau sesuai dengan tema yang diangkat di kelas di tim sepertinya materinya sudah selesai ibu dan bapak ada yang mau ditanyakan mungkin ada yang mau berbagi kemarin saya lihat tadi subuh ada yang sudah mengerjakan malah mangga ada yang mau ditanyakan dulu bucitra iya bucitra bunuh nih eh bunuh nih maaf 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 bunuh nih sih fotonya aja gak ada orangnya gimana bunuh nih apa berarti semua berarti semua fitur-fitur di microsoft 365 itu harus di harus di kerjakan saat tersambung ke internet ya betul seperti itu dia semacam google lagi ya kan di google juga ada seperti itu google ppt doc slide gitu ya sama seperti itu cuman mungkin kalau dia cuman microsoft microsoft iya terus kalau kalau microsoft karena dia ada jadi ada yang buat berbayar ada yang buat pendidikan ada yang buat gratisnya nah ternyata setelah saya pelajari itu beda-beda ininya apa lebih lengkapnya yang buat bisnis gitu dibanding dengan yang gratis seperti itu nah terus ya mungkin kan kan kalau gratis gratis betul kalau di google gratis betul kalau disini mungkin saya lebih suka penyimpanannya penyimpanan datanya lebih besar seperti itu betul ini seperti itu ada lagi ibu bapak yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait materi ya bu citra ya bu citra sama bu emi sama bu emi ya ini ini bu citra materi yang disampaikan kemarin dengan barusan ada bisa dilihat kembali apa rekamannya apa rekamannya materi ya oh ada bu di kelas oh tapi nanti saya saya itu kan saya akan sampaikan nanti di ini ini ya di apa dari stream dari streaming saya akan sampaikan atau simpan di kelas atau di teams ya Mangga ibu ada yang ya bu emi ya mungkin terlalu wakil ya oke rekamannya insya Allah kalau yang kemarin sebenarnya agak sedikit ya sama-sama Mangga bu Nurlina mengangkat tangan ada yang mau disampaikan ada suaranya ada suaranya terdengar ibu ibu citra ibu citra nanti kalau misalkan di kelas ini kita mau pakai sway atau apalah dikasih itu berarti harus ada itu ya dong ya ada dua pak gitu di laptop kita atau dimana kan tidak menjangkau setelah kelas betul kalau itu kalau yang pasti kan kita mengunfaatkan wifi di sekolah ya ibu ya tapi kalau misalkan tidak ada berarti kita harus menyediakan kuota tapi kalau enggak kita direkam aja bu direkam layar jadi dia offline kita bikin terus kita coba di mainkan di apa no ya bukan di mainkannya di di play disini terus nanti sambil direkam nanti bisa kita jelaskan kepada siswa seperti itu apalagi kalau kita tambahkan suara saja jadi kita tinggal diam aja nanti bukan diam ya berarti jadi kita mengawasi aktivitas siswa seperti itu oke Mangga ada lagi ibu bapak silahkan ya ya mangga Pak Isan tapi suaranya kecil bisa lebih dekat lagi mic-nya oke ya oke sudah sudah terdengar selesai selesai semua oke oke yang lain ibu dan bapak mungkin ada yang mau ditanyakan atau berbagi saya ingin coba ibu dan bapak saya ingin mencoba disini menampilkan bagaimana webinar tapi entah ini bisa atau tidak kita coba saya tutup dulu ya sebentar selamat menikmati